Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Khairul Rahma Saya mengajar sebagai guru seni budaya Nah, di pembelajaran kemarin Kita telah membahas tentang berkarya seni lukis Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang berkarya seni patung Untuk lebih jelasnya, perhatikan video pembelajaran berikut ini Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjut ke materi kita Yaitu Hadis Riwayat Ibn Majah nomor 224 Rasulullah SAW bersabda Artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim Alasan saya mengapa mengambil hadis Riwayat Ibn Majah nomor 224 ini yaitu Karena tujuan kita mempelajari seni patung ini Tidak lebih hanya untuk menuntut ilmu Jadi, tidak ada niat lain-lain apalagi sampai mengubah keyakinan Jadi, tujuan kita disini murni hanya untuk belajar atau menuntut ilmu Oke, lanjut ke materi selanjutnya Nah, apa itu seni patung? Pengertian dan jenis seni patung Seni patung adalah cabang karya seni rupa tiga dimensi yang diciptakan dengan metode subtraktif atau adiktif Nah, subtraktif itu adalah mengurangi bahan seperti menata atau memotong Sedangkan adiktif adalah membentuk model terlebih dahulu Seperti mengecor dan mencetak Selanjutnya, ada macam-macam seni patung Nah, disini yang pertama yaitu patung religi Kemudian monumen Kemudian dekorasi Kemudian kerajinan Arsitektur Dan yang terakhir adalah seni Fungsi patung religi Yaitu untuk sarana beribadah dan bermakna religius bagi sebagian umat beragama Contoh karya patung religi seperti ini Yang kedua yaitu fungsi patung monumen Dibuat sebagai monumen Biasanya untuk mengenang jasa toko atau kelompok tertentu Misalnya, mengenang toko yang berjasa atau pahlawan negara serta momen bersejarah Selanjutnya yaitu patung dekorasi Dibuat sebagai dekorasi atau hiasan Bertujuan untuk memberikan kesan keindahan di dalam sebuah ruangan Dan di lingkungan eksterior Selanjutnya yaitu fungsi patung kerajinan Patung yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar dan menghasilkan nilai jual Untuk berbagai kebutuhan yang secara umum tidak spesifik Contoh karya dari patung kerajinan seperti ini Selanjutnya yaitu fungsi patung arsitektur Yaitu untuk menunjang dan melengkapi sebuah konstruksi bangunan Yang telah dirancang menggunakan desain arsitektur Sehingga terciptanya suasana harmonis yang lebih hidup Nah, jadi disini saya menampilkan contoh dari bangunan yang menggunakan arsitektur Selanjutnya yaitu fungsi patung seni atau fine art Dibuat sebagai fine art atau seni murni Patung yang dibuat hanya untuk kepentingan estetik Dan juga bisa menjadi eksperimental dari bentuknya Jadi seni itu tidak selalu indah Tergantung cara kita memandangnya Selanjutnya yaitu jenis patung Ada figuratif dan non figuratif Contoh patung figuratif seperti ini Sedangkan non figuratif seperti ini Nah, kita masuk ke dalam penjelasan jenis figuratif Jadi figuratif disini itu merupakan patung yang merepresentasikan figur tertentu Seperti patung tokoh Patung figuratif dapat berupa bentuk hewan ataupun tumbuhan serta buah-buahan Sedangkan jenis non figuratif atau imajinasi Yaitu patung non figuratif Patung yang secara umum terlepas dari bentuk tiruan alam dan bentuk as abstraknya Kita masuk ke dalam cara pembuatan patung Nah, patung dibedakan menjadi dua macam Yaitu arca dan relif Arca adalah patung dengan bentuk manusia atau binatang Contoh karyanya seperti ini Sedangkan relif adalah seni patung tertua yang terdapat Atau ditemukan pada dinding-dinding candi Dan berbagai benda zaman dahulu Dan termasuk seni rupa dua dimensi Jadi contoh relif ini seperti ini Kita masuk ke dalam jenis-jenis relif Jadi disini ada relif tinggi Relif tinggi banyak ditemukan pada bangunan kuno Seperti kuil Pardenon di Yunani Kemudian masuk ke dalam relif rendah Jadi disini relif ini banyak ditemukan di pemakaman masa Fir'aun di Mesir Kemudian kita masuk ke dalam relif dangkal Jadi disini patung relif yang hanya berupa guratan-guratan tipis Untuk menghilangkan material latar Sedangkan yang terakhir yaitu relif cekung Atau bisa kita katakan sebagai relif tenggalam Jadi disini tuh terlihat cekung Atau masuk ke dalam batuan Atau benda material pahatannya Masuk ke dalam alat dan bahan Alat untuk membuat patung adalah Bucir, meja, meja putar, pahat, palu, tang Kemudian bahan Bahan dalam membuat patung itu ada Bahan lunak, bahan sedang, dan bahan keras Bahan lunak disini yaitu Tanah liat, lilin, sabun, dan lain-lain Kemudian bahan sedang yaitu Kayu waru, sengon, randu, mahoni Selanjutnya ada bahan keras yaitu Batu, kayu jati, sonokeling, ulin Nah yang terakhir itu adalah Bahan cor atau cetak Yaitu semen, pasir, gips, logam, timah, perak, emas, fiber, atau resin Masuk ke dalam teknik membuat patung Teknik membuat patung dapat dibedakan Atau ditentukan berdasarkan alat dan bahan yang digunakan Yang pertama yaitu teknik butsir Jadi berikut ini merupakan contoh dari Gambar teknik butsir Teknik dalam membuat patung dengan bahan lunak Seperti tanah liat dan gips Dengan cara mengurangi dan menambah bagian-bagian Bahan dasar patung Selanjutnya yaitu teknik pahat Berikut ini contoh dari teknik pahat Jadi disini teknik pahat itu membuat patung dari bahan dasar sedang atau kuras Seperti kayu, tulang, batu, dan granit Dengan cara mengurangi bagian-bagian yang tidak diperlukan Selanjutnya yaitu teknik cor atau cetak Jadi teknik cor atau cetak itu contohnya seperti ini Teknik yang dalam membuat patung dengan cara memanaskan bahan dasar patung Yaitu logam hingga mencair Kemudian dituangkan ke dalam cetakan patung yang telah dibentuk rupa patungnya Masuk ke dalam teknik kelas Jadi disini teknik kelas adalah Membuat patung dengan cara menggabungkan beberapa komponen menjadi satu dengan cara mengelas atau menggabungkan Nah contohnya seperti ini Kemudian selanjutnya masuk ke dalam prosedur membuat patung Yaitu menggunakan bahan nunak Yang pertama Membuat model Menyiapkan bahan Membuat bentuk global Membuat detail Dan menyempurnakan Selanjutnya yaitu prosedur membuat patung dengan bahan keras Yang pertama yaitu membuat sketsa di media Membuat bentuk global Membuat detail Dan menyempurnakan Jadi terima kasih sudah memperhatikan materi tentang seni patung Nah selanjutnya Buatlah patung imajinasi sesuai dengan prosedur atau langkah-langkahnya Disini kita menggunakan bahan sabun Jadi sabunnya itu bebas Mau sabun apa aja Dan segala kebutuhan untuk mematung Seperti pisau atau jenis pahatan lainnya Sebelum kita membuat Perhatikan contoh berikut ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!